Halo sahabat kismis, selain sebagai negara kepulauan, Indonesia juga terkenal dengan banyaknya gunung berapi. Bahkan sebagian besar gunung berapi yang ada di Indonesia masih dalam status aktif, sehingga bisa meletus sewaktu-waktu. Seperti yang terjadi kemarin, pada hari Sabtu, tanggal 4 Desember 2021, di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Jawa Timur, Gunung Semeru yang merupakan salah satu gunung berapi di Indonesia mengalami erupsi. Erupsi yang terjadi itu disertai dengan guguran larva dan awan panas. Sedangkan gunung berapi Semeru menjadi salah satu favorit para pendaki di Indonesia. Diketahui, Pulau Jawa merupakan salah satu pulau di Indonesia yang dilalui jalur cincin api atau Ring of Fire, yang terdapat 14 gunung api di Indonesia yang aktif saat ini. Gunung apa saja kah? Nah, sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita misteri dari channel Kismis. 14 gunung berapi aktif di Indonesia berstatus siaga dan waspada. 1. Gunung Merapi di daerah istimewa Yogyakarta dan Jateng berstatus siaga. 2. Gunung Ili Lewolotok di Nusa Tenggara Timur berstatus siaga. 3. Gunung Sinabung di Sumatera Utara berstatus siaga. 4. Gunung Ili Lewolotok di Nusa Tenggara Timur berstatus siaga dan waspada. 5. Gunung Sirung di Nusa Tenggara Timur berstatus siaga dan waspada. 6. Gunung Karang Etang di Sulawesi Utara berstatus siaga dan waspada. 7. Gunung Semeru di Jawa Timur berstatus siaga dan waspada. 8. Gunung Anak Krakatau di Lampung berstatus siaga dan waspada. 9. Gunung Dukono di Maluku Utara berstatus siaga dan waspada. 10. Gunung Ibu di Maluku Utara berstatus siaga dan waspada. Gunung Gama Lama di Maluku Utara berstatus waspada Gunung Kerinci di Jambi dan Sumatera Barat berstatus waspada Gunung Bromo di Jawa Timur berstatus waspada Dan Gunung Soputan di Sulawesi Utara berstatus waspada Gunung-gunung tersebut saat ini berstatus waspada dan siaga Status waspada berarti terjadi peningkatan aktivitas siismik, vulkanis Serta ada sedikit perubahan pada aktivitas magma, tektonik, dan hidrotermal pada gunung tersebut Namun peningkatan aktivitas tersebut tidak selalu diikuti dengan letusan atau eropsi Sementara gunung dengan status siaga berarti semakin meningkatnya aktivitas siismik dan vulkanik gunung tersebut Peningkatan tersebut juga dapat terlihat jelas secara kasat mata maupun dalam alat deteksi Dalam level ini segala peningkatan aktivitas bisa berujung erupsi atau letusan Nah itulah 14 gunung berapi aktif di Indonesia yang berstatus siaga dan waspada Meletusnya gunung berapi yang aktif memang suatu kejadian alam yang wajar terjadi Namun efek dari kejadian alam ini berpengaruh besar pada masyarakat sekitar Sejatinya bencana alam seperti meletusnya gunung berapi tidak dapat dilepaskan dari kehidupan kita Namun menjaga kelestarian alam agar peristiwa berupa bencana tidak terjadi adalah hal yang wajib kita lakukan Nah dari kisah-kisah yang terjadi ini hanyalah satu dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita Banyak hal yang tidak kita pahami secara logika di dunia ini Jika kamu memiliki pengalaman dan kisah-kisah mistis lainnya Tuliskan pengalaman dan komentar kamu di kolom komentar Salam Kismis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!